Assalamualaikum Sobat Football United Seh Jasim Katarni akhirnya memutuskan untuk keluar dari perburuan untuk membeli Manchester United Proses panjang mereka sudah lalui berbagai macam tahapan sudah mereka ikuti Tapi ya mereka membeli untuk keluar karena harga yang diminta oleh Glazer ini luar biasa tidak masuk akal Nah terkait dengan hal tersebut ya ada beberapa informasi disini juga ingin sekaligus gue beritakan ke Sobat Football United Kenapa nih kok Seh Jasim pihak dari Qatar ini akhirnya memutuskan untuk selesai Tidak lagi mengikuti proses membeli Manchester United ya Dimana tentu saja saingan utamanya Sir Jim Ratcliffe yang saat ini dikabarkan Selangkah lagi akan memiliki 25% kepemilikan dari klub Manchester United Dari Manchester Evening News Samuel Luhurs mengatakan kalau Seh Jasim ini sangat-sangat ingin Untuk meyakinkan Glazer untuk menjual Manchester United Valuasi klub saat ini ada di angka 2,64 miliar pounds Ini adalah alasan yang menyebabkan Seh Jasim memutuskan untuk keluar dari proses untuk membeli Manchester United Kenapa? Karena dari angka 6, 2,64 ya Glazer itu meminta 2 kali lipat lebih Ya kan? Dia mereka meminta di angka berapa? 6 Sementara Seh Jasim pihak dari Qatar yang dari gue baca juga dari beberapa informasi lain Merasa kalau tawaran yang mereka ajukan untuk Glazer ini sudah terlampau jauh Dari valuasi senilai 2,64 miliar pounds Kabarnya kan 5 miliar pounds lebih nih Berarti sudah hampir 2 kali lipat sebenarnya Angka yang diajukan dari pihak Qatar Dimana angka ini kan juga disebutkan kalau menjadi angka yang paling tinggi Di proses menawar untuk membeli sebuah klub olahraga Jadi ini gak main-main angkanya ya Tapi itu pun juga ditolak oleh Glazer Kalau gue baca dari The Athletic disitu juga dibahas ya Kenapa kok Qatar ini gagal? Qatar, tawaran Qatar ini gagal Karena ya tidak simple Tidak sesuai dengan diinginkan oleh Glazer Baik Serjin Radcliffe dan juga Seh Jasim Ini sebenarnya sama-sama apa ya Sama-sama disiplin dalam tera kutip Karena mereka juga terus mengikuti segala macam tahapan Segala macam proses yang ditetapkan oleh Glazer Dan ya alasan besarnya Kenapa kok Qatar ini tidak mengikuti permintaan dari Glazer Karena Qatar ini kalau ditulis oleh The Athletic ya Mereka ini sangat masuk akal gitu loh Sehingga mereka kalah Ya tentu saja Mereka juga punya Apa ya seperti gue sering katakan di beberapa video sebelumnya Qatar ini tidak ingin bermain Di arena yang ditetapkan oleh Glazer Mereka juga punya perhitungan sendiri Mereka juga punya strategi sendiri Dan di saat Di momen Ketika Glazer juga tidak ingin menurunkan ya Angka tersebut Disitulah Qatar menilai ya sudah Kalau memang gak mau ya sudah Kita cabut Karena proses sudah sangat panjang Dan di kabar lainnya Gue menerima informasi Kalau Salah satu sebab ya Selain tadi juga soal masalah valuasi itu Terkait juga tawaran dari Sergeant Ascliffe yang Sedang dipertimbangkan sekali oleh pihak Glazer Dan disitu Qatar menilai Sudah kita cabut aja dari Perburan untuk Atau proses membeli Manchester United Sementara pihak dari Sejasim juga Apa ya Mereka ini kan Apa sih Kaku gitu loh Kaku dalam arti Mereka hanya ingin membeli Seluruhnya 100% Sementara pihak dari Sergeant Ascliffe Jutuh sebaliknya Mereka ini nampak Lebih cair Lebih fleksibel Dalam Apa ya Ya dalam Memposisikan tawaran mereka Dari yang mayoritas Terus mayoritas Tetap dengan Glazer Dan yang paling terbaru adalah Mereka banting setir betul ya Akhirnya Mereka mau Mengajukan penawaran Yang kelasnya Minoritas Nah di The Athletic Juga disebutkan Sekarang ini apa Untuk Sejasim Disebutkan kalau Manchester United ini Bukan satu-satunya Klub yang mencari Investasi Jadi Bisa saja Sejasim akan melihat Untuk menaruh Uangnya di tim lainnya Walaupun demikian Ya Dia ini Sangat-sangat Menaruh Apa ya Perhatian terhadap Manchester United Dan ini Yang disebutkan Juga akan membuat Hal yang sulit ya Dari Qatar ini Untuk Langsung berpindah Melakukan investasi Ke klub lainnya Karena memang ada Keterikatan Dari Sejasim Dengan Manchester United Dia merupakan fans Dari Manchester United Bahkan Yayasan Yang digunakan Sebagai kedaraan Membeli Manchester United Ini kan 92 Foundation Inspirasi dari Class of 92 Ya Ada Hubungan juga ya Disebutkan Dengan Inter Milan Ini Walaupun masih belum ada Kepastian Ya Itu tadi Disebutkan Kenapa Sebab Sejasim ini Akhirnya Selesai Tidak lagi Melanjutkan Tawaran Di Manchester United Dan kalau Gue Lihat Dari Cafe Solhekol Di Twitternya Itu juga Menyebutkan Ya Sejasim Ini Cabut Dari Proses Membeli Manchester United Salah satu sumber Cafe Solhekol Luar biasa Ini memang dia punya sumber Yang sangat terpercaya Mengatakan Kalau Apa yang terjadi Ini sangat-sangat Tidak masuk akal Valuasi Dari Glazer Ini Sangat-sangat Gila Sejasim Menawar Hampir Double Ya Dari Harga Di Pasaran Artinya Valuasi Itu tadi ya Dan dia Ini ingin Membeli secara Langsung Dia juga Ingin Membebaskan Dari segala Utang Sehingga Tidak akan Ada utang Lagi Dan dia Dia pun juga Akan Memberikan Apa ya Investasi Senilai 1,4 Milyard Pounds Untuk stadion Dan juga Tim Dan semua Itu ternyata Masih belum cukup Untuk Glazer Itu Apa yang kita Tinggalkan Saat ini Setelah Hampir Satu Tahun Ya Dan Ya Apa Namanya Mereka Ini Tentu Saja Merupakan Yang terbesar Artinya Manchester United Dengan Sejarahnya pun Juga Besar Dan Ya Ada orang Lain yang Ternyata Ingin Menawar 25% Tentu Saja Ini Sebuah Candaan Kalau Mereka Ingin Menjual Saham Secara Minoritas Yang Kalau Memang Hanya Minoritas Mereka Harusnya Bisa Dilakukan Di Bulan November Tahun Lalu Market Ini Harusnya Yang Menentukan Seberapa Harga Dari Manchester United Bukan Glazer Atau Rain Group Ingat Ketika Ada Delapan Penawar Yang Serius Dan Setelahnya Ya Hanya Ada Satu Penawar Yang Ingin Membeli 100% Klub Radcliffe Ini Membayar Terlalu Banyak Dan Kalau Dia Bisa Membeli 25% Untuk Memulai Bagaimana Dia akan Membayar Stadion Yang Baru Bagaimana Dia akan Memperbaiki Acap Atap Yang Bocor Dan Bagaimana Dia akan Membayar Training Center Pemain Baru Dan Projek Komunitas Manchester United Saat Ini Bahkan Tidak Bisa Bersaing Dengan Brighton Lupakan Manchester City Liverpool Dan Arsenal Dan Jangan Berpikir Tentang Real Madrid Ata Bayern Munchen Kalau Mereka Pergi Dengan Radcliffe Mereka Akan Mendapatkan Penambahan Modal Yang Baru Shareholder Yang Baru Tapi Bagaimana Ini Bisa Membantu Keputusan Keputusan Yang Akan Dibuat Dimana Visi Yang Baru Dan Juga Ambisi Yang Baru Dan Bagaimana Juga Keterikatan Dengan Fans Seh Jasim Berusaha Untuk Menjebatani Dan Juga Kegilaan Dari Valuasi Klub Dia Telah Berusaha Yang Terbaik Ya Itu Tadi Gimana Ya Dari Situ Jelas Sekali Bagaimana Gambaran Glazer Tamaknya Glazer Gilanya Glazer Valuasi Dari Manchester United Itu Gak Sampai Lima Gitu Tiga Sampai Gak Sampai Dua Koma Sekian Saja Tapi Yang Diminta Jauh Lebih Dari Situ Dan Qatar Sejasim Mengajukan Tawaran Yang Sedikit Di Angka Yang Diinginkan Oleh Glazer Tapi Dia Ada Banyak Sisi Plus Hutang Dilunasi Juga Memberikan Komitmen Pembangunan Infrastruktur Yang Baru Stadion Klub Tempat Latihan Tapi Itu Semua Tidak Dilihat Oleh Glazer Yang Dia Lihat Hanya Angka Yang Akan Mereka Dapatkan Sudah Itu Saja Ini Si Menurut Gwa Ya Akan Seperti Ini Manchester United Yang Sudah Sudah Pun Tetap Seperti Ini Cuman Kedepannya Tidak Ada Perubahan Yang Sangat Gua Sayangkan Adalah Momentum Sebenarnya Ini Setelah belasan tahun Ya kan Sebenarnya Tahun lalu November Ada Jendela yang terbuka Ada pintu yang terbuka Sedikit Pintu keluar Untuk glazer Tapi Ternyata Ternyata Itu Tidak Terjadi Ini Sebenarnya Yang Gua Sayangkan Disitu Dan Ya Qatar Menurut Gua Disisi Lain Mereka Juga Memiliki Alasan Yang Kuat Masuk Akal Juga Tadi Kenapa Mereka Tidak Melanjutkan Proses Ini Karena Sudah Terlampau Lama Dan Semakin Kesini Semakin Tidak Masuk Akal Apa Yang Diinginkan Oleh Glazer Sehingga Mereka Menurut Gua Ringan Amatiran Sangat Wajar Walaupun Gua Sayangkan Mereka Menutup Proses Ini Dari Sisi Mereka Yang Menarik Juga Tadi Disebutkan Di Artikel Apakah Mereka Akan Membeli Klub Lain Ternyata Tidak Semudah Itu Karena Seja Memiliki Keterikatan Yang Sangat Kuat Sebenarnya Dengan Manchester United Di Sisi Lain Gua Juga Melihat Bagaimana Sangat Inten Sekali Proses Ini Membeli Manchester United Sudah Hampir Setahun Ini Dengan Segala Intrik Dinamikanya Tentu Tidak Mudah Untuk Langsung Membidik Klub Lainnya Menurut Gua Pasti Mungkin Akan Ada Cooling Down Sedikit Dan Bisa Saja Kemungkinan Itu Akan Terjadi Mereka Akan Menginvestasikan Dana Yang Besar Ke Klub Lain Sekali Lagi Gua Sayangkan Sebenarnya Tapi Disilain Gua Juga Melihat Bagaimana Qatar Ini Memiliki Momentum Yang Besar Di Sisi Sepak Bola Kenapa Tentu Saja Gong Piala Dunia Yang Sangat Luar Biasa Musim Lalu Tentu Saja Mereka Ingin Melanjutkan Dan Kalau Melihat Tetangga Negara Tetangga Sekaligus Pesaing Dari Qatar Arab Saudi Juga Sekarang Mereka Membangun Apa Membangun Sesuatu Yang Besar Juga Di Sepak Bola Melalui Liganya Ada Kabar Mereka Membidik Piala Dunia Edisi Selanjutnya Juga Dari Situ Gua Melihat Qatar Tentu Saja Juga Ingin Menjaga Gengsi Kawasan Dengan Melakukan Sesuatu Di Area Sepak Bola Sekali Lagi Sangat Disayangkan Sebenernya Kalau Akhirnya Mereka Tidak Jadi Membeli Manchester United Kurang Lebih Demikian Ngobrol Ringan Terkait Alasan Kenapa Qatar Akhirnya Berhenti Untuk Memburu Manchester United Terima Kasih Sudah Menyaksikan Bagaimana Murso Buat Kutbu United Drop Di Kolom Komen Seperti Biasa Secara Sopan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh